Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk mp3 Buya Yahya. Perisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin bertanya, bagaimana hukumnya jika saya salat witir dua rokaat setelah salam azan subuh? Karena witir harus ganjil, maka saya tetap melaksanakan satu rokaat witir, walaupun telah azan subuh. Syukur Angkatirun biaya atas jawabannya. Disebabkan kepada ulamak, waktu witir itu adalah setelah mengerjakan sholat isya, Mbak Tafilil Isya'i terbentang sampai terbit fajr shoddik, yaitu masuk waktu subuh. Dan kalau waktu subuh sudah tiba, maka waktu witir sudah berakhir. Cuma bertanyaannya, adakah kodok witir secara umum? Para ulamak mengatakan ada kodok witir. Kodok witir itu bagaimana? Bisa dilakukan di waktu duha nanti. Sebagai ulamak mengatakan, witir bisa dikodok di waktu duha, Cuma karena witir hanya khusus di malam hari, Maka kodok di waktu duha adalah ditambah menjadi kenap. Misalnya, kalau biasa witiran tiga rokaat, dilakukan empat rokaat. Ini pendapat para ulamak. Sebagian mengatakan kodoknya sama seperti witir. Bisa saja dilakukan waktu duha adalah dengan tiga rokaat seperti ini. Jadi ini adalah para ulamak di dalam menjelaskan tentang kodok. Artinya, sholat witir bisa dikodok. Supaya orang tidak biasa meninggalkan witir. Nah, kemudian bagi yang tadi melakukan sholat dua rokaat, Apakah disambung? Maka langsung saja, biarpun sudah masuk tubuh, Sumbuh sambung. Biar selesai. Sambung saja. Ini ikut pendapat manapun tetap sah. Baik, sambung. Karena ini adalah termasuk bagian daripada kodok penyambung. Disempurnakan sekalian, tidak ada masalah yang demikian itu. Jadi kalau sudah tinggal satu, selesaikan sekali. Tapi kalau sudah waktu subuh. Karena sudah masuk waktu subuh, bukan waktu witir lagi, Maka witir ini penyempurna witir kodok tadi. Selesai. Tidak ada masalah. Seperti itu. Yang repot, yang jarang sholat witir. Semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan sholat witir. Seperti itu. Jadi tolong perbedaan. Perbedaan semacam ini sederhana. Jadi kalau Anda ingin langsung menyempurnakan menjadi tiga witir, Karena sudah dua, Bagaimana Anda sekalian tambah satu biar beres. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita untuk bangun malam, Tahajud, witiran, dan seterusnya. Baik. Sahabat Al-Bajah TV, Setelah menyaksikan video ini, Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam.